Tumbuhan pakis yang tumbuh di Kalimantan Utara termasuk di Pulau Bunyu kerap kali dianggap sebagai gulma atau hama. Namun di tangan salah seorang pemuda asal Pulau Bunyu, tanaman pakis mampu diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk teknologi tepat guna. Ia adalah Hamdani dan Delisa Putri yang berhasil mengolah batang tanaman pakis menjadi sedotan ramah lingkungan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara Maulana Ilhami Faudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Faudi. Baik rekan me dan Tribunus dapat dilaporkan bahwa di tangan pemuda asal Pulau Bunyu, Bulungan, Kalimantan Utara, tumbuhan pakis yang selama ini seringkali dianggap sebagai hama, itu mampu dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produksi produk-produk yang ramah lingkungan dan tentunya tepat guna. Salah satunya dilakukan oleh Hamdani dan juga Delisa Putri yang merupakan lulusan dari SMA 1 Bunyu yang mampu membuat batang pohon pakis menjadi sedotan yang ramah lingkungan. Dan mereka berharap dengan adanya sedotan dari batang pakis ini, penggunaan sedotan plastik yang tidak ramah lingkungan itu dapat digantikan. Dan menurut mereka sedotan ramah lingkungan ini juga sudah mulai marak digunakan khususnya di warung-warung kopi ataupun di kafe-kafe yang ada di Pulau Bunyu. Selain Hamdani dan juga Delisa Putri, inovasi dari tumbuhan pakis juga dilakukan oleh Tigo yang mampu mengubah akar pakis menjadi media tanam khususnya untuk metode penanaman hidroponik. Jika biasanya tanaman hidroponik menggunakan media tanam berupa rockwool, di tangan Tigo ini akar pakis mampu menjadi media tanam untuk hidroponik. Dengan produk dinamakan good fun ini, ia mengaku produknya jauh lebih murah dibandingkan dengan produk media tanam rockwool. Ini hanya sebesar 10 ribu rupiah dengan jumlah penggunaan yang hampir sama dengan produk rockwool. Dan Bupati Bulungan sendiri berharap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para pemuda di Bulungan ini, khususnya dari Pulau Bunyu ini, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, sehingga nantinya produk-produk tersebut dapat diproduksi secara masif, karena tentunya selain mampu memanfaatkan bahan-bahan dari lingkungan sekitar, penggunaan produk ini juga ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi. Demikian rekan-rekan laporannya. Terima kasih Faudi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan inovator sedotan pakis, berikut tayangannya untuk Anda. Yang kami gunakan bahan pakis standar ini mudah untuk dicari, karena tumbuhnya juga gampang, karena ini adalah tanaman yang dianggap sebagai gulma atau gama, dan kami produksinya karena batangnya juga ini memiliki tekstur yang keras, sehingga bisa dijadikan sedotan. Berapa lama sih prosesnya? Kalau buat prosesnya ini bisa satu sampai dua hari, tapi kalau misalnya butuh cepat itu seharian saja bisa. Jadi proses awal pencarian sampai selesai ini pengeringan. Kalau ini berapa kali pakai? Jadi kalau sedotan ini bisa digunakan sekali pakai, dan bisa juga digunakan berkali-kali, tapi kalau berkali-kali ini digunakan secara pribadi. Kalau untuk yang sekali pakai digunakan di kafe-kafe dan di warung-warung. Kenapa sih pilih sedotan gitu untuk inovasi ini? Nah, jadi pakis ini dia memiliki batang yang agak sedikit besar dan memiliki lubang. Jadi kenapa kami pikirnya ini bisa dijadikan sedotan? Jadi kami pengeluaran serot di dalamnya itu, penarikan serotnya itu bisa dijadikan sedotan. Kalau ini sudah dijual atau gimana? Nah, jadi ini sudah dipakai-pakai, dijual di kafe-kafe di Pulau Bunyung. Terus dipakai juga di warung-warung kecil buat minuman-minuman dingin buat anak-anak itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.